Tujuannya selain bisnis, itu tadi menjaling uhwa di antara sama umat Islam atau pengunjung juga tentu ada yang non-Muslim, itu dalam rangka membina kerukunan di antara kita. Ya katanya sudah ada ya di Makassar ini, prostitusi terselubung sampai kepada penjualan orang tua merelakan anak gadisnya dinikmati orang untuk kebutuhan-kebutuhan. Kemudian ada anak-anak kita yang karena menganggur, tidak punya pekerjaan, membegal ke sana kemari, tapi ada juga orang yang berkelebihan, tidak tahu mau diapakan uangnya, digunakan untuk hal-hal yang negatif. Berkunjung ke tempat-tempat masyarakat kan, itu orang yang berkelebihan. Pasang-pasang judi online itu orang yang ada banyak biasanya. Kita menyiapkan lebih dari 200 tan, ada 180 untuk UMKM. Ada yang menarik bagi UMKM pemula kadang-kadang kan untuk membayar 5 juta kesulitan, berat. Nah jadi kita hanya membayar 500 ribu saja, sudah bisa menempati tenan, menempati stand pameran. Di bulan Juli ini, di bulan Juli ya Pak, kita bakalan ada event besar di kota Makassar, namanya Makassar Islamic Fair. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin kita mau tahu detailnya ini dari Prof. Jadi seperti apa sih, Kak, event ini? Ya jadi event ini berawal dari, ditanda tanganinya, nota kesepahaman antara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulai Selatan, dan pimpinan Majlis Ulama Indonesia, Provinsi Sulai Selatan. Majlis Ulama waktu itu diwakili oleh Prof. Dr. Kiai Haji Najibuddin Asafa LCMA, di Muhammadiyah diwakili ketuanya Prof. Dr. Kiai Haji Ambo Asse, MAG. Itu ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2024 yang lalu. Oh ini baru. Baru. Makanya IONya ini menganggap event sebesar ini hanya dipersiapkan 4 bulan, biasanya 1 tahun lebih. Betul. Itu baru di Maret 2024, teman-teman sekarang mau mengadakan event besar di akhir Juli. Iya, iya. Kita pilih akhir Juli ini karena ada 2 momen yang kita kaitkan. Yang pertama momen milat Majlis Ulama Indonesia itu pada tanggal 26 Juli. Nah kemudian milat negara kita hari ulang tahun 17 Agustus. Jadi dari 31, kita masih dapat Juli sampai 25 Agustus. Jadi waktunya itu kurang lebih 20 hari, ini hampir 1 bulan. 26 hari. 26 hari, teman-teman. Jadi jangan sampai tidak datang ya. Iya, harus datang. Wajib datang. Terutama anak-anak muda kita, generasi milenial. Terutama anak-anak muda dan generasi milenial. Ada mobile ligat yang selegram yang akan kita datangkan. Jadi akan hadir selegram-selegram juga. Ini selegramnya yang di Makassar atau nasional? Nasional, nasional. Jadi ada 7 yang sudah pasti datang. Yang pertama ada Pesulat Merah, Marcel. Kemudian ada Inara Rusli. Ada Natasha Rizky. Ada yang suami istri ini, Dimas Seto sama istrinya Dini Aminarti. Ya, kemudian ada ko dan di Tan. Oke, jadi selegram-selegramnya juga yang milenial-milenial. Milenial-milenial. Yang dibawa ke event ini. Nah kalau boleh tahu apa sih tujuan dari event sebesar ini dilaksanakan dan katanya ini adalah event pertama ya. Ini pertama kalinya Makassar. Pertama kali, pertama kali. Jadi tujuannya untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah. Sekaligus memotivasi, mendorong generasi-generasi milenial untuk terjung ke dunia bisnis. Terutama generasi-generasi muda Islam. Seperti kita tahu kan, nabi. Nabinya umat Islam ini kan pebisnis. Sejak dari remaja sudah berdagang. Sahabat-sahabat utamanya seperti Abu Bakar, Usman, Abdurrahman bin Awuf itu pedagang-pedagang sebenarnya. Oke, jadi mau membentuk generasi-generasi muda itu yang mau berbisnis. Iya, mau berbisnis, berjiwa, entrepreneur. Kalau untuk, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Kalau menurut Bapak atau dari kacamata Bapak, bagaimana sih melihat perkembangan bisnis syariah khususnya di Sulzat? Iya, jadi bisnis syariah di Indonesia ini mulai digeliatkan itu sekitar tahun 1990 awal. Ya, 90-an. Kemudian mengalami perkembangan yang secara persentase umat Islam kita nilai agak lambat lah. Karena kan umat Islam di Indonesia ini 87 persen. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi syariah, walaikah diukur dengan dari sisi perbankan, saya kira masih sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi di Sulawesi Selatan mungkin ya? Termasuk di Sulawesi Selatan, iya. Kalau menurut Bapak, sebenarnya menjadi tantangan secara umumnya kita 87 persen adalah muslim, tapi perkembangan bisnis syariah kita itu kayak lambat seperti Bapak katakan. Jadi, tapi perlu saya jelaskan bahwa yang namanya bisnis syariah itu tidak mutlak pelakunya harus muslim. Jadi, orang-orang non-muslim melakukan bisnis, tapi sesuai dengan nilai-nilai syariah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu bisnis syariah. Perbankan-perbankan kan banyak dimiliki oleh non-muslim yang membuka syariah, tapi itu syariah kan. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariah. Oke, jadi ini info baru yang menurut saya, karena baru saja tadi kita perduatkan, ada tidak teman-teman yang beragama dan muslim, yang punya ATM BSI itu tadi? Iya, iya, iya. Bahkan sampai yang buka-buka pun. Yang pemilik banyak sendiri. Pemilik banyak sendiri. Nah, kalau di event ini nanti pasar tanya itu ada juga dari teman-teman? Iya, boleh. Kita sepanjang apa yang akan dipamerkan, apa yang akan dijual itu, bukan barang haram misalnya, misalnya minum-minum keras tentu tidak boleh masuk di situ. Sepanjang cara-cara berbisnisnya, tidak terhindar dari praktik-praktik riba, praktik-praktik manipulasi, praktik-praktik spekulasi, penipuan, dan sebagainya itu. Boleh, coi. Boleh. Oke, nah kalau untuk kegiatan-kegiatan, atau program-programnya, karena ini kan akan berlangsung selama 26 hari. Program atau kegiatan seperti apa saja yang ada di dalamnya, Pak? Iya, makanya event kita ini agak berbeda dari event-event sejenisnya, karena kita ini kan penyelenggarannya memang Majusulama Indonesia dengan Muhammadiyah, kemudian kita branding dengan nama Makassar Islay Fair. Jadi, selain kegiatan ekonomi dalam arti mencari profit, kita juga akan menyajikan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, kegiatan-kegiatan seni budaya yang islami, bahkan ada kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi, nanti di tanggal 18 itu ada jalan santai. Ada jalan santai. Alhamdulillah kita sudah dapat dua paket unrah. Dari sponsor, ya. Ada price-nya, paket umrah. Boleh di skil, siapa yang sponsor? Kepada teman-teman yang mau laksanakan event yang selalu boleh dikontek. Iya, jadi ada satu dari PT.MH Wisata Mafasa, itu PT-nya Politeknik Muhammadiyah Makassar. Ada satu dari Kesturi. Oke, jadi sudah ada dua paket umrah buat teman-teman yang mau nanti ikut di jalan santai atau jalan sehat di tanggal 18 Agustus. Sempat ada juga di sini yang nonton mungkin para pegiat disini di dalam bidang travel Haji Umrah yang mau menyumbang. Iya, boleh-boleh. Terbuka kita menerima sumbangan. Kalau ada pengusaha mobil yang mau menyumbang mobil, Terbuka ya, pengusaha mobil teman-teman. Karena apalagi ini kan acara yang bisa jadi amal jahri. Iya, atau pengusaha properti yang mau kasih hadiah akhir luar. Terbuka di sini ya, pak. Untuknya, jadi ini tujuannya selain bisnis, itu tadi menjaling uhwa di antara sesama umat Islam dengan orang non-muslim, kita juga ajak masuk di situ. Atau pengunjung juga tentu ada yang non-muslim, itu dalam rangka membina kerukunan di antara kita. Betul. Jadi buat teman-teman mungkin bukan hanya yang mau jadi pesertanya juga, atau mungkin ada yang mau datang saja lihat-lihat, itu non-muslim pun terbuka. Terbuka, terbuka. Karena pokoknya siapun yang mau datang, nanti di Makassar Istra Big Fair 2024 silahkan. Silahkan. dilaksanakan di tempatnya di Wisma Negara. Wisma Negara? Iya, di Central Point of Indonesia. Oh, di CPI, tolong teman. Iya, jadi area yang diberikan kepada kita oleh gubernur, CPI, Wisma Negara, dan halaman masjid 9, di Lago Legu-Lago, Lago Dewa apa? Ya, Lago-Lago nya tidak masuk, karena itu kan sudah ada yang tempati. Sudah ada yang tempati. Jadi, teman-teman yang mau silahkan, apalagi nanti bakalan beriringan dengan hari ini ya, kemerdekaan. Hari kemerdekaan, ya. Saya kira, insya Allah. Kita berharap karena Muhammadiyah ini kan punya jaringan ke seluruh Sulawesi Selatan. Dan sudah ada instruksi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, agar pimpinan daerah, pimpinan cabang, amal-amal usaha seperti perguruan tinggi, sekolah, diharuskan untuk turut berpartisipasi. Atau memberi, menyewa stankah, atau mendatangkan masa, atau dipersilatkan melakukan, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sana. Saya mau ada tablik akbar, mau pertandingan-pertandingan, kompetisi-kompetisi. Kalau kepanitia yang rencanakan sendiri, itu nanti di sepanjang event ini, ada perlombaan membuat dan menyajikan planning bisnis syariah. Oh, jadi ada plan bisnis syariah yang dilombakan. Ada plan bisnis syariah. Terbuka untuk mahasiswa perguruan tinggi dan siswa SLTA. Oke. Dan masih banyak lagi lomba-lomba lain selain itu? Selain itu ada temu bisnis syariah. Kemudian seminar. Seminarnya itu temanya akselerasi pengembangan ekonomi syariah. Kemudian dirangkaikan dengan strategi penanggulangan penyakit sosial. Kita kaitkan dengan penyakit sosial karena ekonomi itu, penyakit-penyakit sosial itu terkait dengan ekonomi. Kadal fakru ayia kuna kufran. Informasi yang kita peroleh, banyak orang-orang yang karena tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya atau mungkin juga terpenuhi kebutuhan pokoknya tetapi banyak kebutuhan-kebutuhan sekundernya yang dia mau penuhi. Muncullah. Ya katanya sudah ada ya di Makassar ini. Prostitusi terselubung. Ada sampai kepada penjualan orang tua merelakan anak gadisnya dinikmati orang untuk kebutuhan-kebutuhan. Semacam itu. Kemudian ada anak-anak kita yang karena menganggur, tidak punya pekerjaan, membegal ke sana kemari, atau kena kalang-kena kalang lainnya. Tapi ada juga orang yang berkelebihan karena penyakit sosial juga. Tidak tahu mau diapakan uangnya, digunakan untuk hal-hal yang negatif. Berkunjung ke tempat-tempat masyarakat. Orang yang berkelebihan. Pasang-pasang judi online itu orang yang ada banyak biasanya. Dan itu semuanya bakalan, nantinya bakalan ada sebuah seminar ya. Ya gitu. Jadi tempat sharing nantinya di sana. Tapi untuk teman-teman yang mau ikut lomba, yang mau ikut seminar, itu nanti Pak Sariha boleh langsung datang? Atau sebelumnya itu ada? Kita surati sekolah-sekolah dan peruruan tingginya. Yang mau mendaftar nanti, kalau mau mendaftar langsung misalnya? Boleh, boleh, boleh. Itu lewat mana Pak? Lewat panitia. Jadi insya Allah panitia ini hari seni sudah konsentrasi di sana. Oh, sudah ada di sekitaran CPI? Ya, sekarang juga sudah ada. Tapi belum kita pindahkan sekretariat ke sana. Tapi nanti hari Ahad ini, kita sudah pindahkan sekretariatnya ke sana. Jadi yang mau ikut bagian, mau ikut seminar, lomba, dll. Ada banyak lomba yang diadakan, mau jadi peserta apapun itu. Atau mungkin ada teman-teman yang mau daftar UMKM-nya, juga bisa langsung datang ke area CPI nanti di sana. Teman-teman cari sekretariatnya Makassar Islamic Fair 2024, yang minggu nanti, tanggal berapa ya? Minggu 28. Nanti mereka bakalan beralih ke sana. Jadi yang mau daftar, silahkan. Atau mungkin ada sosial media yang bisa teman-teman... Ada, ada, dari IO-nya. Jadi kemudian ada lagi yang sangat menarik, kita sudah kerjasamakan dengan dinas pekerjaan, apa yang disini? Dinas ketenaga kerjaan. Dinas ketenaga kerjaan ya. Baik kota maupun provinsi, kita akan menyelenggarakan job fair. Oh ada job fair juga. Iya, jadi para pengangguran yang mau bekerja, ada perusahaan yang membuka lapang kerja, bisa langsung di sana diwawancarai. Kalau sekarang, sudah berapa nih Pak Kota perusahaan yang masuk dengan ini? Supaya jadi referensi juga nih Pak Kota. Belum final karena masih sementara berproses di dinas provinsi dan dinas kota. Tapi yang jelas ada beberapa, ya bakalan ada. Ini jadi event terlengkap ya Pak ya? Jadi semua event dimasukkan sudah ada sosial budayanya, kajian-kajiannya, lomba-lombanya semuanya, jalan sehatnya juga sudah ada, job fair-nya teman-teman yang dibutuhkan generasi milenial ya. Oke, nah kalau untuk melibatkan sendiri generasi milenial dan gazet di dalam event ini seperti apa keterlibatan mereka Pak? Jadi untuk menarik mereka berkunjung ke sana, itulah sehingga kita mendatangkan selegram-selegram kesukaan mereka karena pada umumnya yang kita datangkan ini, followernya yang sepuluhan jutaan. Jadi Bapak tahu ya bagaimana cara menarik generasi milenial. Iya, jadi dakwah kan tidak harus melulu kompensional, yang cerama apa segala dakwah itu kan media-media dakwah sekarang bervariasi. Jadi kita menggunakan segala macam media yang bisa membuat orang sadar kemudian melaksanakan ajaran agama. Sebenarnya di era digital ini semua bisa dimanfaatkan ya Pak? Nah kalau yang terlibat nih Pak, siapa-siapa saja yang terlibat selain dari dinas ketenang kerjaan, terus melibatkan para influencer-influencer dari pihak pemerintah nanti mungkin atau siapa saja yang bakal terlibat? Jadi kita ini karena majlis ulama itu mitra pemerintah, di samping khadimul umat, maka event kita ini Alhamdulillah didukung penuh oleh Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, PLT Gubernur, Wali Kota, Kapolda, dan Kapolda Stabis Makassar tentunya. Kemudian ada dua komponen yang terlibat, majlis ulama dengan Muhammadiyah. Jadi panitia yang saya ketuai ini, itu di-eskakan bersama oleh ketua majlis ulama Indonesia, Suha Selatan, dan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, Suha Selatan. Jadi banyak pihak yang bakal terlibat ya, apalagi berlangsung lama. Kalau puncaknya sendiri dia di tanggal berapa, Pak? Jadi eventnya ini kita usahakan, tidak ada puncak, jadi semua, jadi selegram-selegram yang kita datangkan ini akan mengisi sampai terakhir. Oke, mereka dibagi-bagi di hari-hari tempat itu ya, Pak? Iya. Jadi teman-teman yang mau datang mungkin bisa dipantung mungkin, sosial mediannya mungkin, dikasar Islamic Fair 2024, supaya sempat ada dari kalian yang idolanya datang, atau lomba-lomba yang kalian mau diputi, mungkin semuanya lengkap di sana ya, Pak? InsyaAllah. Nah, untuk terkait dengan UMKM nih, Pak, sempat ada yang mau join. Ini menarik karena mungkin UMKM, misalnya seperti apa sih hal-hal yang mereka bakalan dapatkan, kalau misalnya join dalam event ini? Iya, jadi kita menyiapkan lebih dari 200 stun, ada 180 stun untuk UMKM dengan ukuran 3x3. itu para pelaku UMKM boleh menyewa stun-nya, tenannya, kemudian awalnya kita pasarkan 7 juta, tapi setelah kita beberapa kali membicarakannya dalam rapat, kita sepakati bahwa untuk UMKM cukup membayar 5 juta. Iya, ada potongan harga. Iya, ada potongan diskon 2 juta. Bahkan ada yang menarik, bagi UMKM pemula kadang-kadang kan untuk membayar 5 juta kesulitan, kesulitan, berat. Nah, jadi kita hanya minta mereka membayar 500 ribu saja, sudah bisa menempati tenan, menempati stun pameran, ukuran 3x3 dengan ketentuan dari hasil penjualannya, dari omsetnya per hari, itu dibagi. Jadi sistem syariah kita bagi. Bagi hasil, kami penitia 25 persen, pemilu UMKM-nya 75 persen. Dengan catatan, pembayarannya itu 25 persen itu hanya dipotong sampai lunas harga sewa tenangnya. Jadi misalnya dia membayar 500 ribu, sudah bisa menempati. Di hari pertama misalnya, berjalan, dia mendapat omset penjualan 4 juta, maka dia bayar sewa tenannya 1 juta, untuk dia sendiri 3 juta, tapi di hari kedua atau ketiga meningkat. Dapat 8 juta. Maka dia bayar 2 juta untuk sewa tenannya, sisanya untuk dia. Di hari ketiga atau keempat misalnya, omsetnya bertambah lagi, dapat 10 juta. Maka dia berkewajiban hanya membayar sisanya 2 juta itu. Kemudian seterusnya tidak dibayar lagi, karena kan sudah lunas. Bedanya dia agak bertambah sedikit, karena dalam petua majlisul lama, memang albaik bisa menajil itu bisa lebih besar daripada yang langsung di case. Jadi dia langsung di case 5 juta, kalau dia karena dia hanya bayar DP 500, sisanya itu dibagi hasil, sampai bayar 5 juta, berarti dia kena 5 juta, 500. Jadi banyak kalau kayak pencicil ya. Ya, pencicil. Tapi tidak bakalan jauh, lebihnya tidak bakalan jauh untuk keuntungannya. Ya, tapi andai kata pun ada mikronya sekali, mikro sekali misalnya. Jualannya hanya bisa mengalaku omsetnya maksimum sampai 1 juta per hari misalnya. Berarti 20 hari baru lunas, baru cukup 5 juta. Tapi ada juga mungkin yang tidak sampai cukup, 500 ribu saja per hari dia. Berarti 500 ribu berarti dia hanya bisa dipotong 2. Kalau tidak cukup itu bagaimana? Tidak cukup. Dia menempati sampai 26 hari. Tapi ternyata hanya 3 juta yang kemampunya dia membayar. Berarti ditambah 500 DP-nya, berarti dia cuma membayar 3 setengah. Itu bisa? Bisa karena mau diapakan begitulah sistem ini. Jadi bisa-bisa saja. Kita akan berbagi hasil, berbagi omset. Pokoknya semuanya ada kebijakan-kebijakan yang bisa mungkin tidak memberatkan. Bisa juga misalnya ada berteman beberapa orang, berempat misalnya, berpetungan lah masuk di situ. Masih-masih menjualnya. Jadi dari omsetnya kita bagi. Mungkin ini sekali tidak memberatkan. Buat UMKM yang masih merasa bahwa oh ini kali pertamanya saya ikut e-phone, bisa bayar 500 ribu saja nantinya meskipun tidak sampai omsetnya di 5 juta, mungkin bakalan ada kebijakan. Iya, mungkin sudah-sudah-sudah. Begitu selesai, berakhir sudah. Jadi bakalan memudahkan. Nah kalau setelah event ini Pak, UMKM-nya itu dapat apa? Iya, jadi di event ini panitia akan berusaha untuk menggalang dana, kita istilahkan D2 PES, D2 PES. dana, dakwah, pengembangan ekonomi syariah. Jadi mudah-mudahan banyaklah para dermawan-dermawan kita yang mau bersadakah, berimpak, beramal jariah di situ. Itu akan kita lakukan, gunakan sebagai dana pembinaan. Misalnya kami pull up dari kegiatan ini mengadakan pelatihan-pelatihan bisnis untuk inkubasi-inkubasi bisnis pemula. Kemudian melakukan dakwah-dakwah yang terkait dengan ekonomi tadi, pengendanggulangan penyakit sosialnya. Kemudian oleh karena itu, maka ada tiga gerakan yang kami rencanakan ini di launching dalam rangka event itu. Yang pertama ada gerakan akselerasi pengembangan ekonomi syariah. Kita akan beri nama singkatan jadi Garda Apisara. Pakai bahasa lokasi. Apisara artinya menyandarkan kepada syariat. Syariat artinya segala sesuatu yang mau dilakukan di lihat dulu apa. Cocok dengan syarat. Jadi Garda Apisara. Gerakan dakwah akselerasi ekonomi syariah. Kemudian untuk gerakan penenggulangan penyakit sosialnya, kita beri nama, akan beri nama Garda Arena Sial. Arena Sial. Arena Sial. Orang yang judi kan padahalnya sial. Orang yang... Arena Sial. Kita paham karena arena sial saja ya Pak. Jangan dibatkan mereka benar-benar. Arena Sial itu. Mungkin kita kawal. Garda kan kawal. Jadi gerakan apresiasi dakwah antisipasi dan rehabilitasi penyakit sosial. Jadi mungkin ke depan kita mau yang nganggur-nganggur ini yang suka apa kita bina. Kita lakukan pembinaan. Muhammad ini kan bergerakan dakwah. MUI kan pengawal umatnya. Tentu mau memperbaiki kesejahteraannya, memperbaiki ahlak ibadahnya, keimanannya, dan sebagainya. Membentengi dari berbagai penyakit. Nah yang ketiga, Indonesia kan ranking satu. Ranking satu dalam? Dalam hal membuang-buang makanan. Bubazir. Bubazir. Nah, jadi berapa, satu bulan lain mungkin sering kita lihat di WA apa, bahwa kita ini ranking satu dalam. Ranking satu. Iya. Ranking satu se-ASEAN. Kita membuang sampai 551 triliun per tahun. Makanan ya berasnya kita buang, padahal jauh-jauh kita impor dari India, dari buah-buahannya kita buang, tempe tahunya yang jauh-jauh dari Amerika berhasil ke sini, sampai di sini buang-buang. Padahal Quran melarang. Walatu bazirta bazira, innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Kalau Quran melarang itu berarti tinggi, tinggi dosaannya keras. Yang kedua, terkait dengan pembuang-buangan ini, orang juga suka makan berlebih-lebihan. Padahal makan berlebih-lebihan itu sumber penyakit. Jadi, kita ada mau meloncing gerakan anti mubazir dan makan minum berlebih-lebihan. Jadi, garda, kita singkat dengan garda makmun. Makmun? Makmun. Oke. Garda makmun, arti sara dan... arena sial satu ya? Iya. Jadi, tentunya tujuan-tujuan ini pasti untuk teman-teman itu bakal relate ya? Dan siapa pun bakalan... Iya. Pasti bakalan ini apa? Relate dengan kita-kita teman-teman. Jadi, kita di katakanlah di gerbang masuk akan memasang kotak amal. Siapa yang mau beramal, silahkan. Jadi, para pengunjung selain membeli karcis masuk 5.000 rupiah per orang, siapkanlah uang-uang untuk beramal jariah yang akan dinikmati kalau nanti di akhirat. Termasuk, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda, karena di sana kan area CPI itu kan fasilitas umum. makanya parkir tidak boleh ada pungutan karcis parkir di situ. Tidak ditangani oleh PD parkir. Tapi saya sampaikan bahwa untuk keamanan kendaraan pasti kami bertanggung jawab. Ada ada petugas yang menjaga tapi tidak memungut sesuai ketentuan. mungkin dia membawa membuat jelengan seikhlasnya mau membayar bayar tidak membayar juga tidak apa-apa. Jadi membayar tidak membayar tetap dijaga keamanannya tapi yang mau berimpaks sesukanya silahkan. Kepanyaannya kalau menurut saya apapun yang dikembalikan yang sesuai syariat pasti bakalan menyenangkan insya Allah. Jadi ini yang bakalan diraih tentunya ya. dan untuk UMKM-UMKM yang mau join itu ada banyak sekali hal yang bakalan didapatkan selain profit pastinya setelah ini bakal ada follow up dengan pembinaan-pembinaan jadi UMKM pemula yang mau ikut boleh join teman-teman di event ini. Karena itu kita berharap event ini menjadi event tahunan berkelanjutan. Jadi 2024 ini pertama tahun depan kedua dan seterusnya. Malah memenuhi sarannya Pak Ibu Ketua DPRD beliau menyarankan kepada kami agar ini diajukan ke PEMPROB agar dijadikan bagian dari program kerja tahunan PEMPROB supaya bisa dibantu dimasukkan ke APBD Selatan sempat tahun depan UMKM mau join tidak lahir kalau iya untuk Iman Makassar Islamic Fair ini Pak semoga lanjut semoga dengan baiknya semua bisa menjadi terlaksana dan tentunya menjadi amajarnya untuk para pelaksananya terakhir Pak boleh ajarkan mungkin untuk teman-teman untuk datang Makassar Islamic Fair 2024 iya terima kasih jadi saya Mustari Bosra Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sule Selatan sekaligus Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sule Selatan yang diamanahi menjadi Ketua Panitia Pelaksana Makassar Islami Fair ini mengajak kepada bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudaraku semua sekarang masih ada beberapa tenan atau stand yang belum tersewakan silahkan dengan berbagai kemudahan seperti yang disampaikan tadi kemudian kepada bapak-bapak ibu-ibu para umat Islam mari kita meramaikan datang ke sana boleh mengadakan kegiatan di sana pertunjukan di sana mau salat jemaah membuat tabli akbar di sana silahkan dan ya sudah banyak organisasi-organisasi keagamaan yang siap membuat tabli akbar untuk warganya di situ seperti wahda hidayatullah itu akan berbondong-bondong ke sana untuk melakukan tabli akbar di sana mari kita ramikan sukseskan insyaAllah kegiatan kita ini berkomitmen untuk memajukan ekonomi umat tentu juga kita berharap akan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah bagi umat Islam ya berpakaian rapilah ke sana berbusana muslimah ya untuk memperlihatkan bahwa ini adalah event aktivitas yang bersifat keagamaan ibu-ibu para pembina TK misalnya boleh membawa anak-anaknya ke sana mengadakan pertandingan-pertandingan mewarnai misalnya ya membawa orang tuanya bersama-sama ya soalnya terbuka untuk siapa saja semua kalangan semua agama juga ya ya oke Pak terima kasih banyak terima kasih banyak selamat hadir mau share bagaimana kegiatannya pokoknya kita hanya bisa mendoakan dan tentunya memusuk kegiatan ini agar bisa berjalan dengan lancar dan bisa lagi terlaksana di tahun-tahun insyaallah amin ya doa kita panjang umur sehat sama insyaallah baik terima kasih terima kasih